assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys kembali lagi dengan mjm channel di video kali ini saya akan sedikit sharing ya pengalaman saya kurang lebih 7 tahun pemakaian motor piksen disini saya akan menceritakan kekurangan dan kelebihannya serta cara perawatannya untuk motor piksen ya guys disini motor saya sendiri ya pemakaian lebih dari 6 tahun pokoknya para pengguna motor piksen simak terus videonya ya disini saya akan sedikit berbagi cerita ataupun pengalaman untuk melakukan perawatan dan cara mengatasi penyakit penyakitnya ya guys simak terus videonya sampai habis oke guys yang pertama ya cara melakukan perawatan motor piksen itu ya kita harus rajin rajin mengecek oli ya guys karena disini kan untuk tutup olinya bisa kita lihat sendiri ya ukuran ketinggian oli maksimalnya nah guys jadi untuk motor piksen ini diusahakan ya pergantian olinya itu jangan sampai melebihi 3000 km ya guys kita harus patok di 1500 karena kalau 1500 itu juga si oli sudah berkurang ya guys kalau misalkan motor kita dipakai harian ataupun touring jadi pemakaian 1500 itu sisa oli tinggal 800 mili guys jadi jangan lebih dari 2000 apalagi 3000 ya kalau 3000 itu pas saat kita pergantian oli itu menjadi 500 mili ya jadi berkurangnya sangat cepat sekali karena untuk motor piksen itu kelemahannya saat kita beset ya gas pul terus si kenalpot juga ada sedikit ngebul guys jadi untuk motor piksen itu karena bloknya dihasil ya dihasil nggak bisa quarter ataupun oversize jadi ini harus ganti blok kalau mau operbos ya nah diusahakan cara merawat piston untuk komponen mesin kita harus rajin mengganti olinya setiap 1500 km ataupun 1000 km ya guys lebih baik kita ganti setiap 1000 km nah dan yang kedua untuk di area suspensi ya untuk motor piksen itu sering terjadi keausan di antara bos sasis ya guys bos monosoknya maupun di bos yang keempat ini guys di bawah ya nah jadi kita harus sering-sering melakukan pelumasan ya jadi kita harus kasih template ataupun grace ya di area keempat lengan ayun kemudian untuk di bos sasisnya itu pemakaian 2 tahun itu sudah gojelak ya guys sudah gojelak jadi disini saya sudah beberapa kali mengganti bos sasis nah dan untuk bos sasis motor piksen itu kelemahannya berada di bosnya ya kalau bearingnya masih bagus jadi kita masih bisa dibolak-balik dibolak-balik untuk si as bosnya jadi gak perlu diganti semuanya ya kita cuma perlu membalikan aja si bosnya supaya bisa terpakai lagi ya jadi jangan dulu melakukan pergantian bos sasis sebelum kita balikan ya guys kalau misalkan sudah aus semua baru kita melakukan pergantian bos sasis kemudian untuk di area depan nah jadi di kom leher itu kom setir ya itu sering terjadi keausan ya guys sering terjadi cepat sekali untuk motor piksen kom setirnya kena ya nah jadi diusahakan untuk shock depan itu jangan diturunkan ya guys jangan dipendek karena itu mempengaruhi keawetan untuk kom setir jadi usahakan standar aja nah saya juga standar kalau misalkan kita diturunin itu sekitar 3 cm 4 cm itu si kom setir juga cepat kena guys nah dan untuk melakukan perawatan kom setir ya jadi setiap 3 tahun sekali saya melakukan pelumasan di area kom setir ini guys supaya setemplatenya menjadi baru kembali supaya antara gesekan itu tidak terlalu terlalu ini ya terlalu bergesekan karena ada pelumasan setemplaten yang baru untuk perawatan shock depan kita harus rajin-rajin mengganti oli shocknya ya nah oli shocknya saya agak sering kuras ya supaya sias ininya lebih awet karena oli lama-kelamaan itu si pelumasnya hilang ya jadi untuk melindungi shock depan kita harus rajin mengganti oli ya setiap 3 tahun sekali kita ganti oli shocknya kemudian di area piringan depan ini cara melakukan perawatannya kita bersihkan si lubang-lubang ini ya dari kotoran-kotorannya guys supaya lebih awet ya dan untuk ini kaliper juga saya sering lumasi template biar gak macet karena lama-kelamaan ini macet ya guys jadi kita harus kasih grass maupun tacho ataupun template ya kita kasih supaya pengeremannya lebih maksimal kemudian di di area rantai juga ya disini rantai saya sudah melakukan pergantian satu kali ganti ya dari yang originalnya kepake 4 tahun kemudian ini baru 2 tahunan saya ganti menggunakan gear triple S dan untuk shockbacker disini lebih dari 6 tahun saya belum ganti shockbacker ya guys masih awet karena di sistem ini lengan ayunya saya sering kasih grass template supaya tidak terjadi kekaratan ataupun apa ya supaya pelumasannya lebih maksimal dan kemudian apabila di motor fiction terdengar suara yang aneh ataupun ngelitrik kita tidak perlu ganti apa-apa dulu kita cuma perlu menyetel di area tonjokan keteng ini kita putar saja kita putar kita buka dulu tutupnya kita putar kita kencengin takutnya si tonjokan keteng ini tidak main jadi kita bisa melakukan penyetelan dulu sebelum kita melakukan pergantian rantai keteng nah guys dan disini motor ini 6 tahun lebih saya belum pernah ngapa-ngapain dalaman mesin bahkan setel clap pun juga belum pernah ya belum pernah apalagi ganti seal water pump belum pernah cuman saya sering mengganti air radiatornya ya guys setiap 3000 ataupun 4000 saya ganti air coolantnya guys supaya pendinginnya pendinginannya itu lebih maksimal kemudian saya juga sering membersihkan area dinamo stater dalamannya ya karena sering terjadi kotor debu itu banyak karena terjadi gesekan antara cool stater dan almatur dinamo stater itu sendiri guys nah dan untuk di sistem injeksi paling saya sering service itu in-push ya in-push saja kalau misalkan pengen bersihin pool saya cuman pernah 2 kali selama 6 tahun 2 kali bersihin buka throttle body kita semprot menggunakan cleaner kalau misalkan kita pengen in-push in-push itu berfungsi untuk membersihkan manipul clap dan ruang bakar kalau throttle body itu harus manual kita bersihin sendiri kalau in-push itu setiap 5000 km saya baru melakukan penginpusan untuk motor fixen ini supaya sistem injektor itu lebih maksimal nah kemudian untuk perawatan body supaya tetap kinclong kayak gini jadi saya meskipun motor sering dijemur tapi saya selalu melakukan pelindungan menggunakan kit yang biasa yang murah yang 15 ribuan tapi itu bisa melindungi cat dari cahaya matahari jadi ini selama 6 tahun masih kinclong tetap kinclong untuk body body nya kemudian untuk body body dop ini saya juga sering menggunakan kit ban ataupun kit biasa supaya warna dop tetap hitam tidak tidak memudar kemudian untuk kenal pot saya banyak yang terjadi karatan ini juga sudah karatan lagi saya sering pilok menggunakan cat hitam tapi alangkah baiknya kita gunakan cat yang anti panas supaya awet kekenal pot supaya tidak terjadi karatan lagi seperti ini beda banget karena kepanasan guys jadi jangan lupa untuk motor fixen kita harus rutin ganti oli serta untuk pendinginannya kita harus sering melakukan itu ya pergantian air radiator dan untuk minyak krem juga saya sering menguras minyak krem minyak krem belakang ataupun depan juga serta pelumasan di area kaliper depan dan kaliper belakang guys supaya tidak terjadi kemacetan karena kalau sering kena hujan itu lama-lama kalipernya itu karatan guys oke guys untuk perawatannya mungkin segitu dulu ya nah dan ini untuk kekurangannya ya guys saya akan bahas kekurangannya mungkin untuk motor fixen itu kekurangannya kalau kita ngebut di top speed itu cuma mencapai 120 kilometer per jam ya guys jadi misalkan kalau kita melawan CB 150 itu hampir imbang ya guys malahan malahan kesalit kalau di top speed ya untuk kekurangan motor fixen nah dan untuk kekurangan yang lainnya itu untuk di mesin kalau misalkan si motor fixen ini sering telat ganti oli ataupun sampai kehabisan oli itu bisa menyebabkan ngelitrik di area blok silinder ini dan di area head kemudian banyak terjadi juga kelonggaran di area boss boss rocker arm ya boss rocker arm nya oblag dan ininya sering terjadi kekurangan oli jadi si motor fixen itu jahat oli ya guys jahat banget kalau misalkan kita telat ganti oli itu pasti si olinya bakalan kering karena motor fixen setiap kali kita menggas pull ya gas kita beset motornya itu si kenalpot juga bakalan mengeluarkan oli itu pokoknya untuk motor fixen seperti itu semua guys rata rata ya gak tau kenapa mungkin clear nya itu jauh lebih longgar ya dibandingkan motor motor lain nah guys mungkin kekurangannya seperti itu ya nah guys jadi untuk kekurangan motor fixen itu komstir itu cepat kena ya jadi cara menangani komstir biar gak cepat kena kita lumasi template ya setiap 5000 km kemudian bos arem juga sering cepat kena ya guys bos arem kemudian lengan ayun nah jadi kita harus sering-sering melumasi area yang paling sering kerusakan guys nah kemudian untuk di area shockbacker itu juga sering terjadi apa namanya suara timbul suara ya di shockbackernya itu di pairnya itu sering timbul suara mungkin itu penyebabnya kekurangan oleh shockbacker ya guys ataupun pairnya bisa juga terbalik nah jadi cara mengatasi shockbacker biar enggak bunyi shock depan ya kita gunakan oli shocknya yang bagus ya guys dari yamaha supaya bisa meredam suara-suara aneh di antara gesekan pair shockbacker dengan tabungnya itu sendiri nah nah dan yang selanjutnya itu motor piston jangan sampai kehabisan oli ya guys kalau misalkan kita telat oli itu bisa menimbulkan suara kasar di area blok silinder dan di area head bahkan di area head itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah bisa-bisa untuk boss rocker armnya itu oblag ya karena boss rocker armnya itu kan menyatu dengan head batangannya itu menyatu dengan head itu kebanyakan longgar kemudian knock and ass pun juga sering terjadi kerusakan di area dekat dekompresi itu sering terjadi ngelitrik ya guys kalau kita tidak bisa melakukan pergantian oli secara rutin jadi usahakan untuk para pengguna motor fixen itu kita harus rajin-rajin ganti oli ya guys rajin ganti oli dan rajin ganti air pendingin radiator oke guys mungkin dari saya cukup sekian ya apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar jangan lupa dukung terus MGM channel biar selalu upload video dan selalu membagikan tips dan info yang bermanfaat oke guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh